Kerecuhan tak terhindarkan saat puluhan mahasiswa berunjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Kola Gauta Rasenin Pagi. Dalam aksi ini mahasiswa terlibat saling dorong dengan pihak keamanan dari kepolisian saat akan mencoba masuk ke dalam gedung DPRD. Setelah bernegosiasi akhirnya mahasiswa diperbolehkan masuk namun mereka kecewa karena dari 25 anggota Dewan hanya satu yang berada di dalam gedung DPRD. Di dalam gedung DPRD lagi-lagi mahasiswa bersetegang dengan pihak sekretariat DPRD lantaran dilarang masuk ke ruangan paripurna. Dalam tuntutannya mahasiswa mendesak anggota DPRD untuk satu suara menolak kenaikan harga BBM. Dampak dari kenaikan BBM ini menurut Anda seperti apa? Sangat mencekik perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Kola Gautara. Karena ada beberapa, karena kemarin kita sementara pemulihan ekonomi yang kemudian bulan lalu dan tahun lalu COVID-19 kemudian harga minyak goreng juga melonjak, sembako-sembako dan lain-lain. Ini berefek juga ya untuk nelayan? Sangat berefek sekali bagi nelayan, karena ketika BBM bersubsidi tidak didapatkan, maka dia tidak akan turun ke laut. Persoalannya sekarang, kami sudah mempersiapkan ruangan aspirasi di setiap hari. Kalau ruangan sidang, kami sudah siapkan di dalam situ. Ya kita harus ketemu di sana. Saya terima berapa perwakilan di sana, kalau di sini kami sudah terima. Kenapa? Ini ruang istimewa, sidang istimewa. Karena tidak ada titik temu, mahasiswa memilih untuk terus bertahan di gedung DPRD hingga perwakilan Dewan datang menerima aspirasi mereka. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM sampai kebijakan itu dicabut. Kenaikan harga BBM terpaksa dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi negara yang mencapai ratusan triliun dan ternyata didikmati oleh kalangan pengusaha dan masyarakat yang mampu. Eri Guru melaporkan dari Kolaka Utara